Jika informasi lain saudara, WAPRES RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyuruhkan kepada semua pihak untuk mengakhiri perseturuan dan menerima hasil Pilpres 2024. JK bilang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 wajib diterima semua pihak. Dengan putusan ini, perseturuan dalam Pilpres harus disudahi. Kini JK berharap semua pihak mulai mengalihkan pikiran pada sektor lain termasuk ekonomi, mengingat sektor ini mempengaruhi banyak elemen masyarakat. Adapun permasalahan dalam Pilpres 2024 akan jadi catatan dan pelajaran bagi Bank Indonesia agar kedepannya demokrasi bisa berjalan lebih baik lagi. Pertama begini, kita sudah dua tahun itu capek untuk berbicara politik. Sudahlah, kita selesaikan ini, kita menerima apa yang telah kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat ke Bapak Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintah ini. Karena masa depan itu kalau selama dua tahun ini kita mengalami semacam perdebatan politik, masa datang ini masalah ekonomi akan tidak mudah. Dan ini menyangkut seluruh rakyat, dari mana kita bersatu menangani ini. Karena kalau politik mungkin elit saja yang terkena, tapi kalau ekonomi salah, semua kena. Karena kita bersatu menangani, kita dukung bagaimana. Karena apalagi peranan para pengusaha. Karena kalau ekonomi, kalau politik ini antara urusan pemerintah yang berkuasa dengan politisi atau pihak-pihak masyarakat ini. Tapi kalau ekonomi, masalah semua, semua tidak. Menuju ke kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri. Tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang sebuah masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada.